Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukirillah wa ni'matillah wa barakatillah Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Yaitu Masalah dalam proses belajar-mengajar Berikut solusinya Judulnya disini adalah Kurangnya motivasi belajar siswa Deskripsi permasalahan Dari hasil pengamatan saya Terhadap seluruh siswa di kelas Pada mapel pemodelan perangkat lunak Atau PPL Ada 6 siswa yang mau mengikuti proses pembelajaran Dari awal hingga akhir jam pelajaran Dan sisanya 30 siswa tidak mau belajar Dan tidak mau mengerjakan soal tugas Atau yang dituliskan sama saya Akar permasalahannya adalah Hasil questionnaire Menyimpulkan bahwa 83% siswa Dari 36 siswa Kurang motivasi belajar Dikarenakan Tidak tahu manfaat Setelah belajar Manfaatnya apa Tidak tahu Nah Sehingga Kurang termotivasi Maka saya Berusaha memberikan Alternatif solusi Yang pertama Yang pertama Yaitu saya menyampaikan kembali Tujuan pembelajaran Mata pelajaran Permodelan Perangkat Lunak Atau MAPEL PPL Jadi tujuan pembelajaran MAPEL PPL ini Saya sampaikan kembali Kepada Siswa Supaya lebih paham Yang kedua adalah Menyampaikan dasar hukum Belajar Bahwa kita Wajib belajar Yang ketiga Alternatif solusinya itu Saya memberikan contoh siswa Berprestasi Dari beberapa bidang prestasi Merupakan hasil Dari proses belajar Baik Ini saya menyampaikan kembali Tujuan pembelajaran MAPEL PPL Satu Siswa dapat Menganalisa Kebutuhan apa saja Pada sistem Yang akan dibuat Tentunya Sistem Perangkat Lunak Baik Membuat website Membuat aplikasi Desktop Ataupun Aplikasi Android Yang kedua Siswa dapat Menyusun laporan Kegiatan Pembuatan sistem Berdasarkan Materi Pelajaran Pemodelan Perangkat Lunak Itu Secara Terstruktur Biar rapi Dan Profesional Yang Terakhir Ketiga Siswa dapat Satu pengalaman Membuat Sebuah sistem Dari hasil Dari hasil Pembelajaran Berbasis Proyek Nah kebetulan Sekarang Di akhir Semester Ganjil ini Akan Difokuskan Untuk Pembelajaran Berbasis Proyek Nanti Dilanjutkan Semester Kenap Nah ini Dasar hukum Belajar Atau Wajib belajar Satu Al-Quran Surat Al-A'la Surat Al-A'la Ayat Satu Bacalah Dengan Menyebut Tuhanmu Yang Menciptakan Maksudnya Belajarlah Nah maaf Ini tulisannya Belajar Belajarlah Nah supaya Bisa berprestasi Supaya bisa Berkarya Supaya bisa Berinovasi Dan lain-lain Yang sifatnya Positif Dan bermanfaat Yang kedua Dasar hukumnya Dari Undang-Undang Dasar 1945 Nah kutipkan Al-Linia Al-Linia Keempat Yaitu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Bagaimana Mungkin Bangsa itu Akan cerdas Apabila Tidak Mau belajar Nah oleh Karena itu Motivasi Belajar Siswa Dasar hukumnya Dari Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Harus Belajar Yang ketiga Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dan Reset Teknologi Nah ini juga Punya dasarnya Itu kewajiban Untuk belajar Nah kalau tidak Belajar Maka tidak akan Bisa untuk Mereset Teknologi Begitu Salah satunya Alternatif Solusi Berikutnya Itu Memberikan Contoh Siswa Berprestasi Waktu PPDB Ya PPDB Siswa Atau Mahasiswa Ada yang Di jalur Prestasi Atau melalui Jalur Prestasi Kalau mereka Atau siswa Mendaftar Lewat Jalur Prestasi Kemudian Dia tidak Bisa menunjukkan Sertifikat Prestasinya Maka Tidak Bisa Tidak Bisa masuk ke Jalur Prestasi Kalau Kalau ada Sertifikat Prestasi Itu Artinya Siswa Tersebut Ada proses Belajar Untuk Berprestasi Tidak Mungkin Tidak Ada proses Belajar Maka Semangat Untuk Belajar Supaya Bisa Meningkatkan Motivasi Belajar Oh Iya Ternyata Harus Belajar Semangat Yang kedua Prestasi Siswa Bidang Olahraga Misalkan Pesal Poli Kemudian Sepak Bola Dan Lain-lain Pengecak Silat Itu Juga Sama Ada proses Belajarnya Ada proses Belajar Mulai dari Teori Sampai Praktek Begitu Kemudian Melalui Langkah-langkah Mengikuti Lomba-lomba Dari mulai Tingkat Kelas Kemudian Antar Kelas Sudah Antar Kelas Antar Sekolah Atau Antar Jurusan Kemudian Antar Kota Tingkat Kota Tingkat Provinsi Kemudian Tingkat Berikutnya Nah Seperti yang Nomor Tiga Ini Yaitu Prestasi Lomba Kompetensi Siswa LKS Setiap Tahun Diadakan Untuk Lomba Kompetensi Siswa Nah Siswa-siswa Yang berprestasi Atau Misalkan Dapat Juara Satu Juara Dua Juara Tiga Ataupun Yang tidak Dapat Juara Itu Sama Mereka Semua Siswa-siswa Tersebut Melalui Proses Belajar Mereka Punya Motivasi Yang kuat Untuk Belajar Begitu Sumber Rujukan Pemecahan Masalah Satu Al-Quran Surat Al-Arab Ayat Satu Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Kutipan Al-Inya Keempat Yang ketiga Dari Website Guru Inovatif Dot Id Itu Saja Mungkin Yang bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terny Terny